Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita jumpa lagi di channel Hasan Pelupa Nah teman-teman untuk di edisi video aku kali ini aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan menikmati suasana kota batu nah terutama kita akan berkeliling kota untuk menikmati pemandangan indah yakni bermekaranya bunga-bunga tabibuya nah sekarang aku mengawali perjalanan ini dari depan pasar Induk Amongtani ya nanti kita akan sedikit keliling ke wilayah perkotaan teman-teman di wilayah perkotaan karena memang pohon-pohon tabibuya itu banyak ditanam oleh pemerintah kota batu di pinggir-pinggir jalan raya teman-teman khususnya di jalur-jalur protokol ya atau di jalur-jalur utama nanti dari kawasan pasar Induk Kota Batu ini kita akan coba keliling dari arah timur menuju ke arah barat teman-teman tepatnya dari arah kawasan Lipoplasa Batu ya menuju ke arah barat sampai ke depan Balai Kota Amongtani begitu ya teman-teman ya karena memang sepengetahuanku ya bunga-bunga tabibuya itu sedang bermekaran di kawasan itu teman-teman di jalur-jalur utama kota batu ya Nah sekarang kita berada di kawasan jalan KH Agus Salim teman-teman dan kita akan belok kanan untuk menuju ke arah Lipoplasa Batu nah ini sekarang kita masih ganti yang lewat ya karena ada bus yang masih mau menikung ah miskin eh rumah ngalah titik ya biar dia dapat galuan kalau di daerah Jalan Imam Bonjol ini memang enggak terlihat ya ada pohon tabibuya jadi ya sudah wajar kalau tidak terlihat ada bunga-bunga tabibuya yang bermekaran namun nantinya dari arah Lipoplasa Batu itu teman-teman sudah akan mulai kita jumpai pohon-pohon tabibuya yang bunga-bunganya bermekaran untuk Lipoplasa Batu sendiri ada di depan sana ya teman-teman ya ini satu-satunya mal yang ada di wilayah kota Batu sekarang kita memasuki kawasan Jalan Tiwanegoro teman-teman disini pohon tabibuya sudah mulai terlihat teman-teman seperti ini ya ada bunga-bunga tabibuya yang bermekaran warnanya ada yang putih dan ada juga yang pink teman-teman berbeda dengan di kawasan Desa Pendem ya yang mayoritas atau keseluruhan lah ya bisa dibilang seperti itu warnanya adalah kuning menyala teman-teman untuk di kawasan jalur-jalur protokol seperti ini dominan warna dari bunga-bunga tabibuya yang ada adalah putih dan pink teman-teman wuhh ninja rek wuhh suara aneh merincing sebenarnya aku juga punya teman-teman untuk motor dua tag ya tapi fish area kapan-kapan nanti aku akan tunjukkan kepada kalian dan akan aku ajak jalan-jalan untuk keliling kota menggunakan ya maaf fish air teman-teman sementara ini aku ajak kalian dengan menggunakan motor jupiter Z1 kendaraan baru yang aku miliki hehehe ini sambil inrayin memang teman-teman hahaha karena masih belum lama ya STNKnya juga masih baru keluar oke kita kembali membahas masalah tabibuya teman-teman oh iya tabibuya banyak dikira orang-orang itu berasal dari Jepang teman-teman karena dari segi namanya ya tabibuya seperti bahasa-bahasa Jepang gitu ya padahal sebenarnya bunga tabibuya ini berasal dari Brazil teman-teman hahaha hahaha jadi jangan sampai ketipu ya nah sekarang kita masuk di Jalan Biasu Fatman tapi nanti kita akan belok kanan menuju ke arah kawasan alun-tulun Kota Batu teman-teman jadi kalian yang kangen dengan Kota Batu bisa juga sekaligus bernostalgia hahaha hahaha oke kita kembali ke jalur Jalan KH Agus Salim nah nanti kalau untuk kawasan alun-alun itu di Jalan Kejamada teman-teman nah kita sudah sampai di kawasan alun-alun nah itu ya ada tulisannya alun-alun Kota Bisa Batu dan disini juga banyak sekali pohon-pohon tabibuya yang bunganya permekaran dan ini juga ada yang warna kuning teman-teman jadi gak hanya putih dan pink ya tadi juga ada satu yang warnanya kuning sama seperti yang ada di desa bendem ya nah karena ini masih pagi kawasan alun-alun jadi masih cukup sepi teman-teman tapi nanti setelah duhur gitu ya pengunjung akan sudah mulai terasa membludak apalagi kalau sudah sampai sore dan malam ya sampai pagi full crowded sobatu dewi sampai males metu warga pasti macet nih dindi hahaha oke kita sekarang tiba di Jalan Gajah Mada ya khususnya di perempatan bang BCA atau ada yang disebutnya dengan perempatan selekta teman-teman nah itu ya masih detik ke-6 kita tunggu lagi sebentar lagi kita akan menuju ke barat ke arah kawasan Balai Kota Omongtani oke sudah hijau teman-teman kita langsung melaju ya nah untuk di kawasan ini sama aja teman-teman teman-teman untuk Bungata Vibuya nya berwarna putih dan pink ya nah di kanan-kirinya sudah mulai bermekaran teman-teman jadi ya kota batu jadi tidak lebih cantik teman-teman hehehe gak seperti biasanya ya karena memang mekarnya Bungata Vibuya ini hanya satu tahun sekali teman-teman oke seperti ini juga ya luasana kota batu di pagi hari hmm masih kayak keren-keren sebenarnya ada banyak kok warna dari Bungata Vibuya tapi entah ya apa ya alasannya pemerintah kotbatu lebih memilih untuk meranam Bungata Vibuya dengan warna putih dan pink nah cuman masih satu ya yang berwarna kuning di alun-alun tadi ya hu hu jadi seperti ini suasananya mesra sekali hehehe nah ini kawasan balai kota yang lama teman-teman yang sekarang dijadikan sebagai rumah dinas wali kota batu yang sudah dulu ditinggalkan mulai tahun 2015 teman-teman dan pindah ke balai kota Amongtani atau blok office ya perkantoran pepadu yang ada di sebelah barat sana kira-kira 100 meter lagi teman-teman ho 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 wah ini di depan balai kota Amongtani suasana semakin meriah teman-teman ya wah ini full mekar semua teman-teman termasuk Bungata Vibuya yang ada di dalam lingkungan balai kota ya juga sama semuanya bermekaran teman-teman ah keren dan ajib kebetulan ini mekarnya bersama dengan ulang tahun kota batu yang ke-23 teman-teman eh setambah seakan-akan menyambut hari ulang tahunnya kota batu semua bunga bermekaran dan itu bapan bunga ya ucapan selamat ulang tahun untuk Pemkot Batu banyak sekali oke sepertinya sudah cukup panjang ya untuk video aku kali ini dan aku rasa dah cukup sekian sajalah untuk membahas pohon atau bunga tapi buya yang sedang bermekaran ya teman-teman ya kita berjumpa lagi lah di video aku selanjutnya dengan tema yang lain ya sekarang kita ada di perempatan pesanggerahan teman-teman atau ada juga yang menyebutnya dengan perempatan gereja jago oke sekarang sudah lampu hijau jika terus ke arah berasana kita akan menuju ke arah hujan ngantang kasembon ketiri dan jombang dan seterusnya sampai ke arah wilayah jateng dan jabar teman-teman oke cukup sekian saja kita ketemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video aku sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati